Guna memastikan agar Guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan Guru Madrasah Dinia atau Madin di Kota Pekalongan dapat terfasilitasi dengan baik. Bagian kesejahteraan rakyat seder kota Pekalongan mulai melakukan perdataan ulang jumlah guru TPQ dan Madin sekota Pekalongan agar data guru valid untuk kusulan tahun 2022 mendatang. Kepala Subagian Bina Mental dan Spiritual pada geserah kota Pekalongan usai pembinaan validasi data dan sosialisasi asuransi jiwa bagi guru TPQ dan Madin yang berlangsung di ruang hamarta seder kota Pekalongan pada Jumat 8 Oktober 2021 menyampaikan selain melakukan validasi data guru namun pihaknya juga mensosialisasikan. Terkait dengan kegiatan asuransi mengingat selama ini pemerintah kota belum bisa memfasilitasi atau memberikan bantuan bagi guru TPQ dan Madin yang mengalami kecelakaan maupun meninggal dunia. Sehingga ia mengundang pihak asuransi untuk menyampaikan informasi terkait asuransi tersebut. Meskipun nantinya membayar sendiri, Toro berharap para guru TPQ dan Madin tertarik untuk mengikuti asuransi. Oke, terima kasih. Jadi kami dari bagian keserah pada hari ini dengan kemarin dari Rabu itu mengundang para perwakilan kepala TPQ dan Madin dengan tujuan untuk menyamakan persepsi untuk data guru yang bisa kita fasilitasi untuk usulan tahun 2022. Kemudian di dalam acara ini juga kami informasikan terkait dengan kegiatan asuransi. Karena selama ini dari guru TPQ dan guru Madin itu belum bisa kita fasilitasi untuk asuransi. Sehingga kami mengundang kegiatan asuransi untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan asuransi. Mengingat kemarin waktu pandemi itu memang ada beberapa teman-teman kita yang dipanggil Allah SWT meninggal dunia. Sehingga kami tidak bisa memberikan bantuan apapun. Oleh karena itu kami berharap kalau memang nanti bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan asuransi. Walaupun itu membayar sendiri, nanti paling tidak ada santunan dari pihak asuransi untuk mereka. Lebih lanjut, Tora mengungkapkan validasi data ini sangat diperlukan agar data guru TPQ dan Madin bisa terupdate untuk sejumlah keperluan seperti bantuan transport. Kegiatan ini nanti data guru-guru TPQ atau Madin bisa terupdate, bisa benar-benar real sesuai keadaan. Ada yang pindah, ada yang mutasi, atau ada yang meninggal dunia sudah terseleksi. Jadi kemudian nanti kita bisa mengetahui jumlah akhir untuk tahun 2022 ada berapa yang pasti. Berarti kalau saat ini belum diketahui ya Pak, berapa jumlahnya? Kalau saat ini masih data lama, jadi jumlahnya masih 2.525 orang.